Dalam penertiban di jalanan maupun sarana umum tersebut, didapati puluhan gelandangan yang tertidur dan ondel-ondel yang sedang mencari uang di jalanan. Para gelandangan ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil dinas sosial oleh petugas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk pertunjukan rakyat petawi yang sering ditampilkan dalam pesta-pesta rakyat. Tampaknya ondel-ondel memerankan neluhur atau nenek moyang yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-494 DKI Jakarta pada 22 Juni mendatang, PT Jakarta Properti Indojakpro mengganding belasan seniman petawi untuk membuat 5 pasang ondel-ondel berukuran raksasa setinggi 4,94 meter. Ondel-ondel yang berupa boneka besar itu tingginya sekitar 2,5 meter dengan garis tengah 80 cm dibuat dari anyaman bambu yang disiapan begitu rupa sehingga mudah dipikul dari dalam. Bagian wajah berupa topeng atau kedok dengan rambut kepala dibuat dari injuk. Wajah ondel-ondel laki-laki biasanya dicat dengan warna merah, sedangkan yang perempuan warna putih. Bentuk pertunjukan ini banyak persamaannya dengan yang ada di beberapa daerah lain di Indonesia. Yang aktif disini ya sekitar 10-12 orang. Tapi saya juga memberdayakan anak-anak yang biasa ngamain ondel-ondel itu. Dia kan juga bisa membuat rambut-rambutnya itu. Di buaran sana ada 6 anak-anak yang biasa ngamain itu saya berdayakan untuk membuat kembar mayangnya. Terima kasih telah menonton! Sahabat mulanya ondel-ondel pada zaman dahulu digunakan sebagai penolak bala dan penjaga kampung. Biasanya ia diarak saat ada pagebluk atau wabah yang melanda kampung, selamatan, hajatan besar, capgomeh, dan lain-lain. Atau sedekah bumi setelah panen raya. Karenanya bentuk ondel-ondel laki-laki yang asli lebih seram dengan mata melotot dan adanya gigi taring. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Awalnya, ia juga dikenal dengan sebutan barongan. Kata ondel-ondel menjadi lebih populer ketika Benyamin Sueb membawakan lagu ondel-ondel pada tahun 1971. Dewasa ini, ondel-ondel biasanya digunakan untuk menambah semarak pesta-pesta rakyat atau diarak untuk mengamen. Betapapun derasnya arus modernisasi, ondel-ondel masih bertahan dan menjadi penghias wajah kota metropolitan Jakarta. Bahkan, menjalar ke wilayah provinsi terdekatnya seperti Banten dan Jawa Barat. Selamat menikmati. 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 wakil gubernur DKI Jakarta Ahmad Rija Patria mengatakan kebijakan melarang ondel-ondel sebagai sarana mengamen adalah bentuk apresiasi terhadap budaya. Dia menjelaskan, ondel-ondel sebagai warisan budaya betawi harus ditempatkan di tempat yang tinggi dan tidak digunakan untuk mengamen, bahkan meminta-minta atau memaksa. Sahabat, kebijakan melarang ondel-ondel sebagai budaya betawi di tempat yang baik. Sahabat, kebijakan melarang ondel-ondel sarana mengamen ini diambil justru untuk mengapresiasi dan menempatkan ondel-ondel sebagai budaya luar kita, budaya bangsa, termasuk budaya betawi di tempat yang baik. Dengan kata lain, ondel-ondel tidak semestinya digunakan untuk mengamen atau bahkan mengemis dan meminta-minta. Menurut Rija, pelarangan mengamen dengan ondel-ondel diambil Pemprov DKI karena banyaknya gangguan dari pengamen ondel-ondel di pinggir jalan, sehingga pertunjukan yang dulunya dianggap sakral kini dinilai sebagai gangguan oleh sebagian masyarakat. Terima kasih telah menonton!